karena memang hari ini perdagangan terakhir teknologi juga menjadi pendongkrak untuk IHSG juga dan ini Mtech ini gimana? naik 5,1% apakah masih boleh di hold yang sudah punya, bagi yang belum punya apakah boleh di buy atau tidak berikutnya saya akan melanjutkan dari video sebelumnya ini ada saham BP hari ini yang memang naik cukup signifikan nah teman-teman lihat ya untuk BP ini gimana ini terlihat jelas disini dari sinyal 4 ini dari hari sebelumnya ini kan sudah naik dari tanggal 21 di hari kamis kemarin ini sudah naik dan hari ini melanjutkan penguatannya nah potensinya gimana apakah memang masih boleh masuk atau yang sudah punya ini boleh ditahan atau boleh di hold atau enggak nih kalau kita lihat disini ya hari ini kan naiknya cukup tinggi ya 21,1% dan ini tertahan di area resisten di 194 nah ini kalau teman-teman juga lihat di grup telegram ini sudah dibahas ya disini untuk saham BP ini boleh di buy di area 152 ya di area 152 ini sudah cuan juga nih hari ini kalau memang teman-teman sudah buy ya di pagi hari saya sudah ingatkan di jam 8 pagi ya jadi bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup telegram silahkan gabung ya untuk dapat informasi dan menikmati fasilitas bot yang telah disediakan seperti ini ya ini contohnya dari saya ingin merequest saham-saham ya dan juga teman-teman ya saya memang informasikan kembali ini untuk tanggal 30 Juli ini kita akan mengadakan ngobrol bareng ya acaranya ini belajar analisa teknikal jadi bagi teman-teman yang mau belajar dan mau ngobrol-ngobrol nanti ya seputar pembahasan saham disini ini akan ada teorinya yaitu tentang charge pattern ya ini lanjutan kemudian ada Fibonansi Retratchment kemudian dan ada indikator Bollinger Band jadi Fibonansi Retratchment dan Bollinger Band ini kita akan bahas juga nanti ya dan untuk charge patternnya juga jadi silahkan ya acara ini gratis dan teman-teman boleh nanti untuk daftarnya itu ada di link yang memang telah disediakan dan akan diinformasikan di video ini juga nah saya akan bahas ya untuk yang pertama disini Bibi nya kalau sudah cuan teman-teman ya hari ini sudah cuan ya selamat dan untuk yang memang belum punya saran saya wait and see terlebih dahulu karena apa ekornya disini sudah panjang yang artinya apa ada profit taking dari para investor atau dari para trader meskipun volumenya hari ini cukup tinggi tapi kita wait and see terlebih dahulu nah untuk esok hari ini kemungkinan masih ada naik tapi terbatas ya dan ini tidak terlalu saran saya tidak terlalu FOMO ya jangan terlalu FOMO teman-teman mau cepat kejar harganya juga nah ini supportnya di 162 di area sini dengan area target resistance berikutnya ya tetap di 194 nah ini untuk saham BP jangan terlalu agresif nah karena apa disini kan memang sudah 2 hari berturut-turut mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan untuk BP ya silahkan catat untuk supportnya ya kita tunggu saja nih yang belum punya di area 162 nah berikutnya itu ada saham yang lainnya yang memang hari ini juga naik hari ini ada saham BRMS yang memang naik cukup signifikan sebesar 8,2% nah ini potensinya gimana sih untuk BRMS apakah memang masih bisa lanjut naik atau tidak nah kalau kita lihat disini untuk BRMS ini potensinya ke 260 ini memungkinkan dan untuk area supportnya ada di mana supportnya ya masih dekat-dekat disini di 214 sampai di 211 di area sini nah kalau kita lihat dari bot disini dia memang berusaha keluar dari area fraktal atas nah fraktal atas ini kalau dia keluar dia berpotensi untuk breakout dan lanjut naik ke 274 di area sini jadi teman-teman untuk potensi yang memang hari ini sudah buy ya ini boleh di hold dengan targetnya itu TP1 di 274 dan supportnya di 214 jadi kalau dia turun kalau dia turun di area 214 teman-teman boleh cut loss atau lindungi modal volume hari ini cukup tinggi hari ini ya ini terlihat non ini potensinya untuk dalam jangka pendek menguji 274 disclaimer on tetap ya jangan terlalu agresif dan ini terlihat jelas juga dari apa dari sini dari menu 4 ya disini ada sinyal buy yang artinya dia bisa dibeli atau layak di buy ya teman-teman silahkan catat support dan area level resistance nya untuk minggu depan atau hari senin ini potensi untuk lanjut naik ini memungkinkan juga tapi jangan terlalu agresif ya untuk di saham BRMS seperti ini nah ini untuk BRMS nah berikutnya itu ada saham MDKA nah MDKA juga hari ini naik 6,6% ya ini kalau teman-teman lihat disini dari dari menu 4 disini itu di tanggal 20 oh di tanggal 19 sama ya ini seperti antam dan lain teman-temannya juga ini ada muncul sinyal buy ya di tanggal sini sudah muncul sinyal buy dan hari ini juga tetap naik tinggi ini kalau teman-teman memang sudah punya modal di bawah ini boleh di hold dan ini siap-siap ya untuk area 4150 nya kalau dia tidak mampu naik ke atas ya ini akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan tapi ini sebenarnya menarik ya teman-teman untuk MDKA ini di 4150 kalau dia breakout ini bisa lanjut naik lanjut naiknya ke area TP3 nya di 4070 di area sini jadi tetap ya jangan terlalu agresif ya intinya adalah kita trading saja sesuaikan dengan modal kita juga ya jangan terlalu banyak-banyak ya kalau memang teman-teman mau cuannya besar ya sesuaikan juga dengan modalnya tapi kalau memang teman-teman tidak suka untuk CL atau cut loss untuk trading sesuaikan lagi modalnya jangan terlalu agresif dan di sini potensinya untuk garis MA di 4200 di area sini intinya gunakan menu 0 kalau teman-teman pakai bot ini gunakan menu 0 karena dia juga sudah keluar dari trendline trendline atas ini sudah di jebol juga jadi ini konfirmasi untuk bisa lanjut naik dalam jangka pendek ini memungkinkan nah ini untuk saham MDKA berikutnya saya akan bahas ya dari saham energi ya hari ini juga ini masih seputar energi juga hari ini energi naik ya 7,7% dan closingannya di 252 dan di sini terlihat dia gagal breakout dari area level 262 yang artinya ini adalah di garis trendline garis trendline atas ini tidak di jebol dan fraktal atasnya juga di 254 ini tidak di jebol namun sebenarnya volumenya disini cakep ya cukup tinggi juga nah kalau terlihat dari dynamic pivot ini kan tanggal 20 bahkan ini sudah ada sinyal buy artinya ini boleh buy dan ini lanjut naik dan ada ekornya nah ini hati-hati ya teman-teman disini ada ekor panjang seperti ini ini rawan profit taking apakah masih bisa naik gak sih sebenarnya kalau terlihat dari sini saya gunakan ini ya yaitu gunakan fibonacci nah ini teman-teman fibonacci 258 di area sini ini harus ditembus terlebih dahulu nanti kalau udah ditembus ya potensinya kemana potensinya ke 287 nah esok hari ini watchlist ya untuk energi kalau memang dia tembus jadi belinya 258 baru kita boleh beli tapi kalau memang dia gagal bertahan kita wait and see terlebih dahulu dan volume hari ini memang cukup tinggi juga nah ini untuk saham energi berikutnya itu ada saham agii agii juga hari ini sebenarnya kan minus 1,3% tapi ini secara teknikal ini membentuk namanya triangle kalau saya gambarkan seperti ini sebentar saya coba gambarkan dulu ini membentuk namanya triangle pattern yang artinya dia memang masih cukup oke sih sebenarnya kalau memang dia breakout tapi kalau memang gagal breakout ya teman-teman jangan terlalu agresif untuk kejar harga nah ini dia seperti ini ya triangle-nya jadi ini saya coba rapikan terlebih dahulu sebentar nah ini triangle pattern-nya nah ini seperti ini kalau memang dia breakout ya potensinya kemana kalau memang dia breakout potensinya dalam jangka pendek ini ke area 2450 ya 2450 ini dalam jangka pendeknya kalau memang dia breakout tentunya jadi watchlist terlebih dahulu ya untuk saham agii dari sini terlihat juga ya di menu 0 disini memang belum naik ke atas ya di area sini jadi sesuaikan sekali lagi dan garisnya garis triangle seperti ini ya catat catat ya untuk area support dan area level resistance kalau untuk agii supportnya itu ada dimana support jangka pendek itu ada di area 21 2200 terlebih dahulu sebenarnya ini 2200 ini angka yang cukup bagus juga untuk agii 2200 di area sini kalau memang dia mantul di area 2200 teman-teman boleh spekulasi baik tapi kalau memang dia turun ya potensi ke 2140 2140 adalah area MA20 di area sini jadi ini batasan terakhir ya untuk agii kalau untuk saham selanjutnya itu ada saham mtech ya saya akan bahas disini untuk saham teknologi karena memang hari ini perdagangan terakhir teknologi juga menjadi pendongkrak ya untuk IHSG juga dan ini mtech ini gimana naik 5,1% apakah masih boleh di hold yang sudah punya bagi yang belum punya apakah boleh di buy atau tidak nah saya akan bahas disini ya untuk mtech ini potensi ke area 2100 ya dalam jangka pendek ini masih bisa diuji tapi dia harus ke 1970 terlebih dahulu baru nanti ke 2100 nah ini di 2100 teman-teman harus waspada karena memang disini area resisten yang memang cukup apa ya cukup harus di break terlebih dahulu karena apa karena apa disini ya di area sini yaitu penurunan yang memang cukup tajam setel ARB berturut-turut kemudian di area sini dia tidak mudah di jebol dan dia melanjutkan penurunannya nah potensinya dia akan terkoreksi juga dalam jangka pendek nanti ke area 1785 ya bahkan di area 1880 terlebih dahulu kemudian ke 1785 setelah itu nanti teman-teman boleh spekulatif buy di area sini ya kalau memang mau nunggu area koreksiannya di area sini jadi intinya jangan terlalu agresif dan dia nanti bisa lanjut naik lagi kalau memang bertahan tunggu saja ya pantulannya di area sini di area mtek ya di 1785 tapi yang udah punya ini 2010 ini rawan profit taking dan hati-hati kecuali kalau dia breakout di 2010 ini potensi dalam jangka pendek juga menguji area MA20 di area 2065 di area sini nah ini untuk saham mtek nah dari RSA nya juga 67 ini masih bisa lanjut naik dan menariknya bandar di sini ada volume ya ini untuk beberapa hari ini masih ada volumenya juga nah ini dari sisi bandar berikutnya untuk saham lainnya yaitu ada saham Arto saya akan bahas dari saham Arto juga ini terlihat jelas Arto ini kan memang sempat naik ya menguji area 99 15 di area sini namun gagal bertahan potensi dalam jangka pendek dia bisa ke 9200 terlebih dahulu yang sudah punya ini misalkan punya modal di bawah mau profit taking terlebih dahulu ya boleh tapi kalau memang mau hold ya di 9250 ini hati-hati di area sini adalah area support selanjutnya jadi kalau memang dia turun ke 8650 ini memungkinkan kalau turun dari 9250 dan RSA nya juga di sini 55 namun volume transaksi di sini kecil tapi sebenarnya bandar week di sini masih masuk tapi tetap ya sekali lagi ini potensi jangka pendek ke 9200 di area sini jadi teman-teman yang memang mau profit taking terlebih dahulu ya boleh atau hari ini memang sudah dijual ya boleh dan yang belum punya boleh wait and see terlebih dahulu ini untuk saham Arto berikutnya itu ada saham Goto ya Goto ini saya bahas sekalian karena memang ini teknologi juga hari ini naik 2,7% dan untuk closingannya di 308 nah Arto ini supportnya di mana Arto ini supportnya di 296 di area sini sebagai area support dan untuk area resistennya itu di 324 jangka pendek dia bisa menguji terlebih dahulu untuk area 324 di area sini ini jangka pendek tapi kalau dia berhasil bertahan di area 296 ini ini masih cukup bagus peluangnya nanti dan ini bergeraknya yang memang mix ini masih akan zigzag terlebih dahulu di area sini dan RSNnya di 38 yang memang belum terlalu kuat untuk naik dan didukung juga bandar week yang memang masih melemah ini masih tidak terlalu agresif untuk saham Goto tapi ini manfaatkan saja untuk trading trading saja ini kita wait and see untuk saham Goto yang sudah punya di modal bawah boleh di hold kalau esok hari ada volume transaksi ini boleh untuk jangka pendek saja sebenarnya untuk saham Goto berikutnya ada saham Buka hari ini Buka hari ini Buka Lapuk juga naik ini teman-teman waspada saham Buka di area 300 ini adalah level resistenya yang memang harus di jebol terlebih dahulu kalau memang tidak di jebol dia jangka pendek terkoreksi juga nanti potensinya kalau memang koreksi ke 270 270 sampai 264 ini bergeraknya memang di teritori ini saja ini di area teritori seperti ini dia bergerak terus di area teritori di area sini dan di 300 ini adalah level resisten jangka pendek jadi hati-hati yang memang sudah punya yang belum punya kita wait and see terlebih dahulu kalau memang mau buying atau buy saran saya di area 300 ke atas nanti kalau memang dia jebol 300 potensi ke 328 di area sini kalau dari garis trendline memang ini sudah jebol dari area trendline ke bawah tapi dia memang naiknya ini belum terlalu agresif ini ada beberapa resisten atau TP yang memang harus di jebol terlebih dahulu ini untuk saham Bukalapak saham berikutnya itu ada saham ITMG hari ini ITMG juga mengalami kenaikan 2,7% kalau saya lihat di sini ITMG memang sudah membentuk dia inverted head and shoulder yang memang dia sudah naik dan dia confirm untuk jebol connectline di 33578 di area sini dan ini potensinya dalam jangka pendek di 36550 di area sini tapi memang jangan terlalu agresif yang memang sudah punya di modal di bawah ini boleh di hold tapi yang belum punya ini untuk trading jangka pendek saja sebenarnya nantinya kalau memang mau masuk ini untuk teman-teman yang memang belum punya tapi yang memang sudah punya ini boleh hold terlebih dahulu nah di sini RSI-nya di 6.2 artinya ini bisa potensi untuk lanjut naik ke 6.9 dan untuk bandar week hari ini ini ada teman-teman di 6.691 di area sini ini masih ada volume artinya apa artinya dia bisa lanjut naik potensinya masih ada namun kalau teman-teman mau nunggu koreksian di area 33578 di area sini boleh saja kalau memang mau tunggu koreksiannya di area sini ya ini di area koreksiannya jadi yang belum punya tunggu saja kita wait and see terlebih dahulu nah berikutnya itu ada saham Adaro nah Adaro juga ini sama ini hari ini naik tapi tidak terlalu tinggi ya 0,3% dan ini candle-nya tidak cukup rapi sebenarnya karena memang hari ini dia bergeraknya mix ya sempat turun di low-nya di 2,990 karena apa karena tertahan di area resisten resistennya di 3,0 6,4 atau 6,5 di area sini jadi dia gagal breakout nah tentunya ketika gagal breakout seperti ini ya peluangnya memang masih bergerak mix nah ini yang penting dia di atas 26,7,6 nah potensinya gimana potensinya kalau seperti ini yang sudah punya boleh di hold terlebih dahulu selama dia masih di area 2,970 ya di area sini kalau memang teman-teman memang sudah punya ya 2,970 ini boleh di hold terlebih dahulu nah supportnya di area sini kalau memang dia jebol ya teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu karena apa karena kalau dia jebol dari area sini dia berpotensi ke 2,750 di area sini di area bawahnya nah ini untuk saham adaru berikutnya ada PTBA nah PTBA juga ini sudah dibahas berkali-kali ya ini PTBA kita lihat disini 4,150 sebenarnya adalah buy if breakout-nya jadi kalau teman-teman belum punya saran saya tunggu saja di area 4,150 kalau memang dia breakout-nya ini lebih cakep lagi potensi kalau nanti breakout ya ke area sini terlebih dahulu ya di area 4,400an untuk saham PTBA dari sini kita strateginya wait and see terlebih dahulu untuk saham PTBA selama dia belum jebol di 4,150 kita jangan buy terlebih dahulu nah ini untuk saham PTBA berikutnya ada saham INDY INDY ini bentuknya kan bentuk double bottom tapi dia belum breakout ya ini lama sekali dari beberapa hari ini 3 hari ya 3 hari ini diuji tapi neckline-nya ini gagal ditembus yang artinya strateginya yang belum punya kita wait and see dengan strategi seperti ini kita tunggu saja di area 2,480 ini sebagai area breakout-nya kalau dia jebol di 2,480 kita boleh speculative buy dengan targetnya itu di area 2,735 di area sini sebagai area target price berikutnya nah untuk INDY sesuaikan sekali lagi ya jangan terlalu agresif nah kalau terlihat di sini trendline-nya juga memang dia masih akan menembus garis ini ya garis fraktal atas nah fraktal atas di 2,490 ini wajib ditembus terlebih dahulu sebelum dia melanjut nah tentunya ini untuk saham INDY disclaimer on sekali lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax